oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan jadi kali ini saya mau mengecek sambung susuan durian mesangking versus durian lokal sudah dewasa ini pohon sudah besar sebesar ini kita sambung di atas di atas sana jadi coba kita lihat kondisinya 3 minggu setelah sambung itu seperti apa oke sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke saya mau panjat dulu oke kita sudah ada di atas ini kurang lebih ada 10 meter ada kayaknya ya ini tinggi sekali ini maklum durian suri dewasa ukuran besar ya ukuran besar kita panjat itu itu ya sambungannya sebentar oke baik nah sekarang sudah ada di pucuk disini kita lihat ini saya kasih input buatan untuk menjaga kelembapannya di kebetulan kemarin juga hujan ya ini untuk jaga-jaga ini kan masuk musim kemarap jadi kita jaga kelembapannya jadi kelembapan medianya cukup bagus ya ini baru hujan dan ini sudah waktunya mengisi lagi ya jadi kelebihannya ini sebagai apa namanya sebagai untuk menjaga kelembapan median tanam biar tanam bisa bertahan alhamdulillah 3 minggu setelah sambung durian terlihat segar berarti ini ada apa namanya jadi kemungkinan besar ini akan berhasil ini ada 3 minggu kondisinya kondisinya seperti ini masih hijau segar ini durian musangking oke kita sambung dengan pipit nah ini kelebihannya kita sambung di pucuk ini pertumbuhannya akan semakin cepat ya karena karena apa namanya pertumbuhan itu pusatnya atau mengarahnya ke atas ya ke pucuk ya jadi yang paling atas jadi kita nanti nah kalau ini sudah berhasil ini yang ini kita potong yang bagian ini yang pucuknya durian dewasa kita potong nanti kalau ini sudah hidup ya jadi seperti itu oke jadi kondisinya seperti ini nah dan kelebihannya kelebihannya kita sambung susuan seperti ini potensi potensinya potensinya besar ya jadi keberhasilannya tingkat keberhasilannya sangat besar sekali karena ini yang kita sambung adalah tanaman yang pipit yang sudah hidup kita sambung dengan pohon yang sudah besar yang sudah hidup artinya hidup dengan hidup insyaallah hidup insyaallah nanti hasilnya akan lebih cepat jadi lebih cepat bergembang daripada top working dan sambung sisip atau sambung pucuk dan lain-lain jadi tingkat keberhasilannya lebih besar ini kita kita ambil bibit yang ukuran 60 cm mungkin ya kita sambung dengan durian lokal dewasa oke coba kita lihat sambungannya ini kelihatannya sudah mulai menyatu ya antara pohon durian lokal dengan musangking ini sudah mulai menyatu oke hari coba nanti kita cek dua minggu kemudian dua minggu kemudian berarti usia lima minggu ya lima minggu setelah sambung saya juga trik tutorialnya jadi caranya jadi caranya kurang lebih ada di video kami yang ini di video kami yang ini nanti ada saya sematkan rekomendasi videonya di atas silahkan tonton ya caranya seperti apa oke baik terima kasih jangan lupa subscribe like dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan selamat menikmati